Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemerintah RTV yang dimiliki Allah SWT Kita akan berbagi konsep hidup Agar hidup kita yang sementara ini Betul-betul mendapatkan kebahagiaan Kesuksesan Keberuntungan Bahkan setiap saat hati kita selalu tenang Selalu tentram Konsepnya adalah sangat sederhana Bagaimana agar di rumah kita itu mempunyai jawiah Apakah jawiah itu? Jawiah adalah satu sajadah Di pojok kita atau di tempat mana kita tempatkan Yang tidak dilalui oleh saudara kita atau istri kita atau anak kita Pastikan tempatnya aman Ini adalah jawiah Dengan di jawiah ini Kita akan selalu terhubung dengan Allah SWT Apakah melalui solat lima waktu Solat-solat sunnah lainnya Kemudian kita berzikir berdoa kepada Allah SWT Termasuk disitulah kita Membaca Al-Quran Kita merenung Jawiah ibarat Sebuah pemancar Yang akan menghubungkan kita Dengan Allah SWT Dan ini semua tentunya dialami oleh para nabi dan rasul Termasuk bagi nabi Muhammad SAW Jawiah pertama beliau adalah Gua Hiram Rasulullah di Gua Hiram Merenung Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan Allah berikan hadiah Yaitu dengan turunkannya kitab suci Al-Quran Juga dengan Siti Mariam Beliau di jawiah Tadkala Nabi Zakaria masuk mihropnya Begitu sangat kaget kenapa Di mihropnya Terdapat buah-buahan Yang diturunkan dari langit Pada saat itu tidak musim Nah demikian juga dengan kita semua Kalau kita pengen sukses Kita pengen beruntung Maka jadikanlah jawiah kita di rumah kita Satu sajadah Untuk Memohon ampunan kepada Allah Untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT Dengan solat dua rokaat Solat empat rokaat Kemudian zikir Mungkin dengan banyak Mengucapkan kalimat Solawat Mungkin juga istighfar Nah setelah itu Kita berdoa kepada Allah SWT Kita memohon apapun yang kita inginkan Apapun yang kita cita-citakan Insya Allah dengan Zawiyah ini akan terhubung Akan Allah mudahkan Termasuk Salah satu sarana Untuk introveksi diri Termasuk introveksi diri kita Harian Ini tentunya akan Baik sekali ya Bila mana Zawiyah ini Dimiliki oleh Semua manusia Oleh kita semua Termasuk para pejabat misalkan Para penguasa Para politisi Setelah seharian Bekerja Kemudian Pulang ke rumah Kemudian Ke Zawiyah tersebut Dengan merenungkan Apa yang kita lakukan Seharian itu Juga segaligus Untuk melatih diri Terutama saat Merebahkan diri kita Untuk beristirahat Setelah seharian Kita bekerja keras Kemudian disitu kita Sejenak Berdoa Setelah meraksanakan Sholat dua rukaan Kita berdoa Ya Allah Ampunilah Dosa-dosaku Mungkin seharian Banyak kesalahan-kesalahan Yang aku lakukan Juga Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa Kedua orang tuaku Ampunilah Dosa-dosa Semua Kamuslimin Baik yang masih hidup Terlebih yang sudah wafat Juga Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa Orang-orang yang telah Menyakitiku Orang-orang yang telah Menzolimiku Juga orang-orang yang telah Menipuku Setelah itu Kita berdoa Ya Allah Berikan pemudahan Berikan kau kebahagiaan Hidup di dunia Dan Kelak Hidup di akhirat Mudah-mudahan konsep sederhana ini Bisa kita praktekan oleh kita semua Ya Pastikan kita di rumah kita Mempunyai Jawa-jawa yang sederhana Cukup hanya Gelang satu sajadah Insya Allah Hati kita akan Tenang Hati kita akan Tenteram Dan dengan hati yang tenang Yang tenteram adalah Merupakan Kunci untuk Kebahagiaan Untuk Kesuksesan Insya Allah Kita semua Dengan konsep Jawa-jawa sederhana ini Akan mendapatkan Kesuksesan hidup kita Di dunia Terlebih Hidup gelap Di akhirat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax